Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara install ulang Windows 10 pada laptop atau komputer. Di sini ada laptop Asus yang mau saya install ulang menggunakan Windows 10 untuk menginstall Windows 10 pada laptop atau komputer di sini kita hanya membutuhkan alat installernya atau botabelnya nah untuk alat installer atau botabelnya ini ada yang berupa flash disk, ada juga yang berupa hard disk, ada juga yang berupa CD atau DVD. Silahkan teman-teman persiapkan aja flash disk CD atau hard disk installernya di sini sudah saya persiapkan berupa flash disk dan ini ini adalah flash disk biasa yang sudah saya setting menjadi installer Windows 10 atau botabel Windows 10 untuk cara settingnya atau cara membuat installer Windows 10 ini nanti saya coba buatkan, buat teman-teman tinggal tonton aja caranya. Oke setelah kita persiapkan bahannya, alat installernya selanjutnya kita perhatikan dulu di bagian hard disk dari laptopnya ini kita coba masuk ke explore kita klik isi kemudian di sini teman-teman perhatikan bagian hard disknya ini. Di sini ada dua part part pertama adalah part C atau OS diberi nama OS ya di sini kemudian size-nya adalah 220 GB kemudian part yang kedua adalah D part D yang diberi nama new volume kemudian size-nya adalah 244 GB ini teman-teman perhatikan jangan sampai salah pilih nanti soalnya nanti yang bagian C ini kita format kita isi dengan Windows 10 kemudian di sini teman-teman yang perlu diperhatikan juga adalah file-file penting yang ada di sini di folder-folder ini teman-teman pastikan diamankan terlebih dahulu dipindahin ke volume D ini atau part D ini atau dipindahin ke penyimpanan eksternal termasuk yang ada di volume sini ya yang data-data pentingnya dipindahin terlebih dahulu oh ya di sini teman-teman Windows yang ada di laptop ini adalah Windows 10 dan saya mau install lagi dengan Windows 10 nah untuk Windows yang lain misalkan teman-teman Windows-nya ini masih Windows 7 atau Windows 8 sebenarnya caranya sama saja oke jika sudah kita persiapkan bahannya kemudian bagian harddisk-nya sudah kita persiapkan kita langsung menuju langkahnya kita matikan terlebih dahulu laptopnya ini ini kita tutup kemudian kita subdown kita klik tombol Windows dan tombol power dan kita klik subdown kemudian kita tunggu sampai laptopnya ini benar-benar mati oke jika sudah kita memastikan laptopnya sudah mati kita colokkan flashdisk installernya kita masukkan ke laptopnya saya coba colokkan setelah kita colokkan flashdisknya kita masuk ke pengaturan BIOS dari laptop ini untuk masuk ke pengaturan BIOS setiap laptop tidak sama caranya kita tekan tombol power kita nyalakan laptopnya kemudian sebelum masuk ke tampilan Windows kita tekan tombol F2 ada juga yang sebagian laptop harus menekan tombol F12 ada juga yang tekan tombol ESC ada juga yang tekan tombol Dell tinggal teman-teman menyesuaikan saja coba-coba masuk ke pengaturan BIOSnya dicari caranya ada juga sebagian laptop yang ada tampilan petunjuknya di bagian sini biasanya oke saya masuk ke pengaturan BIOSnya saya coba nyalakan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian saya tekan-tekan tombol F2 karena ini laptop ASUS cara masuk ke pengaturan BIOSnya adalah F2 nah ini dia adalah tampilan BIOS di laptop ASUS untuk laptop yang lain bisa saja tidak sama tampilannya tapi teman-teman tinggal menyesuaikan saja teman-teman masuk ke menu boot kemudian teman-teman perhatikan di bagian boot priority nah di boot priority ini teman-teman pastikan yang nomor 1 yang pertama adalah flash disk kita pastikan yang nomor 1 adalah flash disk installernya ini nah disini ada 2 yang pertama masih hard disk dari laptopnya ini yang kedua adalah flash disknya jadi yang flash disk ini kita harus pindahin ke urutan pertama caranya tinggal kita klik saja bagian ini kemudian kita seret ke atas maka flash disknya sudah menjadi urutan yang pertama jika sudah kita pindahin flash disknya ke urutan nomor 1 di boot priority nya kita tekan save and exit atau tekan tombol F10 di keyboard nya kita tekan tombol F10 muncul seperti ini kita tekan enter selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai masuk ke proses instalasinya oke ini sudah masuk kemudian disini teman-teman tinggal atur bahasa yang mau digunakan kemudian format waktunya dan metode input nya atau keyboard nya saya atur yang bagian ini ke Indonesia yang ini saya biarkan jika sudah kita klik next kemudian kita klik install no dan kita tunggu sampai masuk ke langkah selanjutnya oke setelah muncul seperti ini kita klik checklist di bagian i accept kemudian kita klik next kemudian teman-teman pilih upgrade atau custom saya pilih yang custom saja maka muncul seperti ini kemudian disini ada beberapa part dari hard disk yang ada di laptop ini ada 5 ini 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nomor 3 ini adalah OS ukurannya adalah 220 yang part C tadi ya kemudian yang part D nya yang ini nih yang volume kita format yang ini kita aktifkan kemudian kita klik format kita klik ok kemudian yang ini yang C yang OS ini yang ukurannya 220 ini kita format untuk yang ini teman-teman bisa format juga yang lain yang ini sedangkan yang ini yang D ini jangan teman-teman format karena nanti kalau teman-teman format juga nanti data yang sudah kita pindahin tadi ke data ke lokal D maka akan hilang jadi jangan teman-teman format kecuali ada kebutuhan lain oke setelah kita format semua kita aktifkan bagian yang ini yang 220 ini yang ini sudah namanya sudah hilang ya ini kita aktifkan kemudian kita klik next kemudian akan masuk ke proses instalasinya untuk proses instalasinya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama tinggal teman-teman tunggu aja sampai prosesnya ini selesai nah agar videonya tidak terlalu panjang saya coba percepat aja oke ini sudah selesai ya tinggal restart nanti setelah restart kita masuk lagi ke pengaturan biasnya ini sudah mati kita tekan-tekan tombol F2 untuk masuk ke pengaturan bios nah setelah masuk ke pengaturan kita pastikan bagian bot priority nya ini sudah berganti ke harddisk nya disini sudah berganti ya sudah menjadi harddisk menjadi priority yang pertama jika sudah kita klik F10 kita enter kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai nah untuk di proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama jadi saya coba percepat aja videonya nah setelah masuk di bagian ini teman-teman pilih bahasanya disini sudah terpilih bahasa Indonesia ya kemudian kita klik yes aja kemudian teman-teman bisa pilih metode input keyboard nya teman-teman tinggal pilih aja disesuaikan disini terpilihnya United Kingdom jadi saya coba biarkan aja nanti kita bisa atur di pengaturan selanjutnya bisa kita klik yes kemudian teman-teman bisa menambahkan lagi metode input nya tadi kan yang dipilih adalah United Kingdom kemudian teman-teman mau menambahkan bahasa input keyboard nya misalkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia teman-teman bisa tinggal klik aja add layout atau bisa juga ditambahkan nanti saya coba biarkan nanti saya coba tambahkan lagi di pengaturan selanjutnya kita klik skip kemudian disini kita diminta connect in laptop nya ini ke wifi atau dibiarkan aja saya coba biarkan I don't have internet kemudian saya coba klik connect with limited setup kemudian disini kita diminta membuat nama dari laptop nya ini teman-teman tinggal isi aja namanya saya coba kasih nama kemudian kita klik next password teman-teman tinggal isi atau kita kosongkan kita klik next kemudian disini teman-teman tinggal latur aja sesuai keinginan jika sudah teman-teman klik accept oke jadi proses instalasi nya sudah selesai kita klik aja maybe later dan laptop nya sebenarnya sudah bisa digunakan kemudian selangkah selanjutnya yang perlu teman-teman melakukan adalah aktifasi dari windows nya ini kemudian install driver dan aplikasi yang dibutuhkan sesuai keinginan teman-teman untuk cara aktifasi kemudian install driver dan file-file yang lain teman-teman tinggal tonton aja video yang lain agar videonya ini tidak terlalu panjang saya rasa cukup disini aja selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh